Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siang Salam, karlaver yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus senang boleh bersama-sama kembali dalam program Race and God. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan ini ditujukan kepada setiap orang yang memang sedang dalam pergumulan, dalam keadaan hidup yang tidak ideal. Ada tekanan dalam perjalanan hidupnya, tekanan dalam keluarganya, tekanan dalam jiwanya. Siapapun kita saat ini, mari kita hampiri dia. Tuhan peduli dengan masalah kita, Tuhan peduli dengan siapa diri kita. Dan Tuhan menginginkan hidup kita menjadi kemuliaan bagi dia di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kamu ucap syukur, anugerahmu luar biasa dalam hidup kami semua. Karena Tuhan menempatkan kami dalam posisi yang begitu istimewa. Kami boleh menjadi bagian dari rencana Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri. Tetapi, rancangan Tuhan itu melampaui dari apa yang bisa kami pikirkan. Melampaui kehidupan pribadi kami dan kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Bapak di surga. Ketika kami sedang dalam pergumulan, dalam situasi sulit. Kami tahu ini bukan akhir hidup kami. Tetapi ini bagian dari proses supaya kami bisa menjadi berkat. Mendatangkan kemuliaan. Nama Tuhan dikenal banyak orang melalui hidup kami. Oleh sebab itu Bapak, saat ini kami menghampiri tata kasih karuniamu. Membawa semua pergumulan, semua permasalahan yang sedang kami hadapi. Yang membuat kami letih, lesu dan berbeban berat. Kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan. Kami mendapatkan kelegaan, ketenangan, suka cita dan damai sejahtera. Ada jalan keluar, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga melalui semua anugerah kemenangan yang Tuhan berikan. Kami semakin memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Apapun Tuhan. Yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Hati kami, hidup kami. Tuhan yang memberikan yang terbaik. Sebab hanya kau layak ditinggikan Tuhan. Ajar ku memahami semua yang kau ingini. Agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghambat. Sarakan diri kenapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Bagai di belak. Bagai di belak, tak ada yang gelap. Tanpa seribu tanya. Tanpa seribu tanya. Namun tetap percaya. Jejatku Tuhan sungguh sempurna. Ajar ku memahami semua yang kau ingini. Agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghambat. Serahkan diri kenapi karyamu. Ajar ku memahami semua yang kau ingini. Ajar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghambat. Serahkan diri kenapi karyamu. Haleluya. Ajar kami memahami setiap rancanganmu Tuhan. Dalam hidup kami. Kau layak disembah. Kau layak diagungkan Tuhan. Yesus kau lah segalanya. Haleluya. Kau Tuhan tak memandang harta. Kau Tuhan tak memandang rumah. Apapun Tuhan masalah kamu. Apapun Tuhan pergumulanku. Kami bawa kehadiran Tuhan. Sebab engkau penjunan bagi hidup kami. Kami adalah tanahnya. Yang Tuhan bentuk. Sesuai dengan rancangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau penjunan. Ku tanah liat. bentuk jadikan. Ini doaku. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Seputin selju. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Seperti dirimu. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Sudara-sudara yang dikasih Tuhan. Tetap percaya bahwa. Bapak di surga itu bersuka cita. Ketika kita menghampiri dia. Salah satu. Topik yang banyak dibicarakan orang Kristen. Adalah tentang doa. Ada banyak alasan orang untuk tidak berdoa. Tetapi juga ada alasan orang untuk selalu berdoa. Ada juga yang jarang sekali berdoa. Tetapi ada juga yang maunya doa terus. Jadi ada ekstrim yang berbeda nih. Kalau toh berdoa pun kadang-kadang ada yang berdoa hanya fokus pada dirinya sendiri. Pada masalahnya. Makanya kalau sedang mengalami pergumulan dia rajin berdoa. Tetapi begitu tidak punya pergumulan tidak lagi berdoa. Nah kita akan sharing pentingnya berdoa yang tidak fokus pada diri sendiri. Tetapi kita bersafaat untuk bangsa dan negara ini. Tetapi sebelumnya kita akan mendengar terlebih dahulu pengalaman doa dari Pak Mane. Silahkan Pak. Iya Pak. Saya pengalamannya ketika saya dulu sudah mulai aktif melayani gitu. Karena saya berpikir kalau saya sudah pelayanan ya doa cukup di gereja aja lah gitu. Pas doa persiapan, pas doa di ibadah gitu. Nah ternyata itu sangat salah besar. Tapi setiap apapun yang ada di pikiran saya Tuhan selalu sediakan. Dari jodoh gitu. Tapi ketika saya belum memiliki keturunan hampir 5 tahun. Saya berpikir apakah saya benar-benar kurang berdoa gitu kan. Nah disitu saya mulai sadar oh Tuhan ternyata selama ini pola pikir saya salah gitu. Dan saya mulai rajin berdoa membangun hubungan dengan Tuhan. Saat teduh gitu. Dan Tuhan jawab tepat pada waktunya ketika saya memiliki keturunan gitu. Saya punya anak. Dan itu saya ajarkan terus sampai saat ini dan puji Tuhan Pak. Anak saya yang umur tiga setengah tahun ketika mau makan. Papa jangan makan dulu kita doa dulu gitu. Doa dulu dia yang mimpin. Ketika kita mau tidur juga dia yang mimpin. Nah ternyata pola pikir saya yang zaman dulu itu sangat jauh Pak. Karena menurut saya ah udah lah doa di gereja aja nggak usah ada berhubungan dengan Tuhan. Cukup di gereja gitu sih Pak dulu. Tapi sekarang udah bertobat. Ya jarang orang bertobat untuk apa jadi rajin berdoa ya. Ya kadang-kadang kalau kesibukan rohani di gereja gitu kan memang suasananya dan acaranya kan membuat kita banyak berdoa. Ya orang merasa cukup gitu ya. Dan doa pun kadang-kadang juga bagi orang Kristen ini tantangan tersendiri. Karena kita dipanggilkan untuk jadi berkat. Tidak hanya diberkati Tuhan. Bagian yang penting untuk menjadi berkat berarti kalau berdoa jangan hanya mikirin diri sendiri saja. Perlu juga berdoa untuk orang lain yaitu berdoa safaat untuk orang lain termasuk bagi bangsa dan negara. Kalau kita dalam ibadah kita sering ketemu kan biasanya hamba Tuhan atau yang memimpin doa safaat pasti akan berdoa untuk bangsa dan negara. Hampir semua ibadah di gereja pasti ada bagian penting di mana bersafaat untuk bangsa dan negara itu bagian dari tata ibadahnya. Berarti sesuatu yang penting. Walaupun ada banyak orang yang protes. Saya sering dengar protes dari jemaat yang berkata doa safaatnya terlalu panjang Pak. Bahkan ada jemaat yang rajin sekali mengamati sampai dimenitin tuh. Jadi majelis gereja atau hamba Tuhan yang berdoa safaat untuk bangsa dan negara berapa menit begitu. Kadang-kadang ada yang sangat rajin sekali tuh. Gitu Pak yang kalau Bapak ini satu menit Pak. Kalau yang ini satu setengah menit. Yang ini bisa tiga menit nih. Bukan soal durasinya ya. Tetapi kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita sebagai umat Tuhan sebagai orang Kristen. Itu penting untuk bersafaat untuk bangsa dan negara kita. Ini menjadi bagian dari kehidupan doa kita. Berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk bangsa dan negara. Itu bagian yang sangat penting. Nah kalau mau tanya nih Pak gitu. Tadi kan ada yang doa safatnya kepanjangan segala macam. Tapi tadi Pak Yori juga bilang kalau sebenarnya penting nih berdoa. Gak hanya untuk diri sendiri tapi juga bangsa dan negara misalnya. Tapi pentingnya tuh sebenarnya kenapa sih? Ya pasti penting kalau Tuhan perintahkan pasti kan penting ya. Penting ya. Jadi memang kalau orang gak terlalu senang kan. Satu menit itu dianggap panjang. Tapi kalau yang sangat senang berdoa safat. Itu satu menit terlalu pendek memang. Itu kan. Dia biasanya kan kalau berdoa safat satu jam. Ini cuma satu menit. Jadi meringkas dari yang satu jam ke satu menit itu sulit sekali. Bukan soal waktunya. Pentingnya. Sebab harus dilakukan dengan cara yang benar. Kita buka 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai yang ke enam. Pertama-tama aku menasihatkan. Naikkanlah permohonan doa safat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki. Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Dari bagian ini kita bisa mengerti beberapa hal penting yang diajarkan oleh Alkitab. Yang pertama tujuan bersafaat apa? Supaya kita bisa hidup tenang dan tentram. Tadi kita baca di ayat yang kedua kan. Berdoalah untuk raja-raja untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Kita percaya bahwa pemimpin itu diizinkan Tuhan terpilih di negeri ini. Karena Tuhan memang berdaulat menetapkan siapa yang akan memimpin. Dengan berbagai dinamika politik yang ada dalam iman kita. Kita percaya siapa yang terpilih itu Tuhan tetapkan. Tuhan izinkan dia untuk memimpin bangsa ini. Mereka tidak sempurna. Mereka punya banyak keterbatasan. Mereka bisa buat salah sebagai manusia. Mereka tidak sempurna. Bisa saja mereka buat keputusan-keputusan yang salah. Mereka menjalankan roda pemerintahan dengan cara yang salah. Apalagi kalau memang ada juga pemimpin yang terpilih. Memang niat hatinya tidak tulus nih. Untuk kebaikan bangsa dan negara. Misalnya seperti itu. Mereka perlu didukung dalam doa. Karena kita percaya mereka ditetapkan oleh Allah. Makanya kita berdoa supaya mereka dalam tuntunan Allah juga. Supaya mereka juga diberkati Tuhan ke pemimpinannya. Kita perlu mendoakan para pemimpin kita. Para pemimpin bangsa kita. Supaya dalam kelemahan dan keterbatasannya. Mereka akhirnya bisa dipakai Tuhan membawa ketenangan, ketentraman bagi bangsa ini. Membawa kebaikan bagi bangsa ini. Bahkan akhirnya umat Tuhan bisa hidup dengan baik. Karena dipimpin oleh orang-orang yang memang Tuhan arahkan hatinya. Membawa kebaikan bagi bangsa ini. Kita perlu doakan mereka. Bukan masalah agamanya apa. Apakah pandangan politiknya sama dengan kita. Partenya sama dengan kita. Tidak. Karena dia adalah pemimpin yang sudah terpilih. Kita wajib mendoakan mereka. Supaya hatinya diarahkan Tuhan. Apalagi kalau kita kadang-kadang kalau ada orang-orang tertentu yang begitu terpilih. Jadi pejabat publik begitu kan. Tetap saja kita tidak setuju. Kita tetap saja tidak cocok. Daripada kita hanya mengkritik kata-kata yang keluar dari mulut kita. Lebih banyak kritik-kritik. Kenapa kita tidak mendoakan. Sama-sama kan. Energinya sama. Sama-sama bicara. Tapi kita berbicara kepada Tuhan. Supaya hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Itu tidak terjadi terus-menerus. Tuhan kan bisa membawa hati setiap orang diarahkan kemana. Pemimpin kita. Supaya hatinya diarahkan Tuhan. Walaupun mungkin ada niat-niat tidak baik. Tetapi setelah itu Tuhan bisa arahkan. Itu membawa kebaikan. Bagi masyarakat. Itu yang pertama ya. Supaya ada ketenangan dan ketentraman. Kita berdoa gitu. Supaya mereka tidak mengambil keputusan-keputusan. Yang membuat kegaduhan. Membuat kerisauan. Dan bahkan akhirnya nanti orang beribadah pun sulit. Supaya kita bisa tenang beribadah di negeri ini. Yang kedua. Karena itu berkenan kepada Tuhan. Ayat tiga. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Hidup kita kan ingin diperkenan Tuhan. Kita beribadah. Kita berdoa. Kita melayani. Kita berbuat baik. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena kita ingin berkenan di hadirat Tuhan kan. Ternyata salah satu yang diperkenan Tuhan adalah kalau kita bersafaat. Kita menaikkan doa safaat untuk bangsa dan negara. Itu berkenan di hati Tuhan. Ini perbuatan yang berkenan di hati Tuhan. Karena sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Makanya kita melakukannya. Kita rajin melakukannya. Kita terus menerus melakukannya. Karena ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati Tuhan senang. Kita sering berkata bahwa kita ditempatkan Tuhan di sebuah tempat untuk menjadi berkat. Itu yang sering kita dengar. Itu yang sering kita katakan. Kemanapun Tuhan bawa kita, Tuhan ingin kita jadi berkat. Bagian awal dari jadi berkat adalah bersafaat. Mendoakan bangsa dan negara. Mendoakan para pemimpin. Itu menjadi berkat. Secara rohani kita sudah jadi berkat. Mungkin kita hanya sedikit sekali. Baru bisa sedikit sekali yang kita perbuat. Untuk bangsa dan negara ini. Tetapi melalui doa safaat kita. Bangsa ini bisa semakin diberkati Tuhan. Bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Para pemimpin yang memimpin bangsa ini. Bisa diarahkan Tuhan. Hatinya. Kepada sesuatu yang membawa kebaikan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Sehingga bisa mengatasi berbagai permasalahan. Membuat keputusan dan pilihan yang tepat. Supaya situasi yang sedang terjadi. Apalagi dalam pasca pandemi COVID-19. Yang begitu memprihatinkan ini kan. Ini akhirnya ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi. Karena ada umat Tuhan yang tekun menaikkan doa safaat untuk bangsa dan negara. Dan untuk para pemimpin bangsa ini. Yang ketiga. Kita lihat karena bangsa ini juga membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Tadi ayat yang keempat ya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita tahu dan kita percaya bahwa Yesus Kristus mati di atas kewi salib itu bukan hanya untuk orang Kristen. Tetapi untuk semua umat manusia. Penebusan Yesus Kristus itu untuk semua umat manusia. Kita perlu berdoa bagi bangsa dan negara ini. Supaya orang-orang yang tinggal di tengah-tengah bangsa ini. Mereka bisa mendengar kabar baik. Dan mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan. Hidup mereka dibebaskan dari perbudakan dosa. Hidup mereka bisa meninggalkan jalan-jalannya yang jahat. Jalan-jalannya yang berdosa. Kemudian berbalik mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Karena kita sangat percaya penebusan Kristus itu sempurna sekali untuk selama-lamanya dan disediakan untuk semua orang. Maka seharusnya kita menaikkan doa safaat. Supaya keselamatan yang dari Kristus itu bisa menjadi anugerah bagi bangsa ini. Ada banyak orang yang bisa mendengarkan Injil dan akhirnya mereka bisa menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena siapa yang bisa mengubah hati orang? Siapa yang bisa mengubah hati orang untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hanya roh kudus yang bisa mengubahnya. Tetapi siapa yang dipercaya Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan itu kepada orang lain? Hanya kita sebagai murid-muridnya. Hanya kita yang sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Kita punya tanggung jawab itu. Dan tanggung jawab itu bisa kita lakukan pertama melalui doa. Karena sepintar-pintarnya kita memberitakan Injil. Sepintar-pintarnya kita berbicara. Tetapi kalau hanya dengan kekuatan akal kita, kekuatan manusiawi kita, tetap tidak bisa menjama hati orang dan mengubah hati orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Hanya roh kudus yang bisa mengubahnya. Tugas kita menabur, menaburkan kebenaran. Dan itu butuh kekuatan rohani. Bukan sekedar fasih lidah. Kekuatan rohani itu dimulai dari mana? Doa. Ketika kita berdoa hati orang mulai disentuh oleh roh kudus. Ketika mereka mendengar kabar baik. Hati mereka terbuka. Hati mereka lembut. Dan akhirnya mereka membuka hatinya untuk mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang menebus hidup mereka. Yang menyelamatkan hidup mereka. Tiga alasan ini sangat penting sekali kita bisa pahami. Mengapa di gereja-gereja ada doa safat untuk bangsa dan negara. Mengapa kita sebagai orang Kristen tidak boleh hanya berdoa untuk intern kita saja. Hanya untuk orang-orang Kristen saja. Hanya untuk gereja saja. Kenapa kita juga tidak boleh hanya berdoa untuk kebutuhan kita sendiri saja. Yang tidak pernah selesai kan. Ya kan kita berdoa supaya Tuhan berkati ekonomi kita. Keuangan kita. Hari ini Tuhan berkati. Besok juga ada lagi masalah. Lalu doa lagi. Gak pernah selesai kan. Berdoa supaya diberkati Tuhan kan gak pernah selesai. Kalau seperti itu kita hanya berpusat, berputar-putar pada diri sendiri. Tidak. Terlalu kecil bagi hidup kita kalau kita hanya berpusat pada diri sendiri. Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah bangsa ini. Untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Untuk menjadi berkat. Untuk membawa dampak yang positif. Dampak yang menyatakan kehadiran kerajaan Allah. Bagi orang-orang di sekitar kita dalam cakupan yang sangat luas. Makanya mulai belajar. Berdoa safaat untuk bangsa dan negara. Berdoa safaat untuk lingkungan kita. Karena itu berkenan di hati Tuhan. Karena Tuhan ingin dimana kita berada, lingkungan kita, kota kita, bangsa kita menjadi tenang dan tentram. Kita bisa beribadah dengan baik dan bisa melayani, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya melalui hidup kita. Banyak orang hatinya di jamah roh kudus untuk bisa percaya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga kamu ucap syukur untuk rencana Tuhan bagi hidup kami di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Karena kami orang-orang yang spesial yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah bangsa ini. Kehadiran kami menjadi bagian dari rancangan Tuhan. Supaya bangsa ini menjadi semakin baik. Supaya bangsa ini semakin diberkati Tuhan. Supaya bangsa ini boleh mendatangkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk rancangan-Mu. Tidak kebetulan kami menjadi orang Indonesia. Tidak kebetulan kami tinggal di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami bersyukur itu. Biarlah kami mulai belajar menjadi orang yang memberi diri dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Melalui berbagai hal. Terutama dimulai dari doa-doa safat yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapak. Tuhan memberkati setiap kelompok-kelompok doa. Tuhan memberkati pendoa-pendoa safat. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan. Agar melalui apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka doakan. Melalui pelayanan mereka. Mereka sungguh-sungguh boleh menjadi kabar baik. Membawa kabar baik. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan berkat bagi orang-orang yang dilayaninya. Demikian juga kehadiran. Jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Setiap gereja yang hadir di sebuah tempat. Biarlah itu juga membawa perubahan menjadi berkat bagi lingkungannya. Terpuji namamu Bapak. Saat ini kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Kami sangat percaya Tuhan yang menetapkan. Presiden kami. Wakil Presiden. Demikian juga pejabat-pejabat publik yang lain. Tuhan izinkan mereka untuk memimpin pada bagiannya masing-masing. Mereka bukan orang yang sempurna. Mereka bukan orang yang tanpa kesalahan. Oleh sebab itu mereka membutuhkan anugerah-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Kiranya Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan pengertian. Hati mereka Tuhan arahkan pada kehendak Tuhan. Supaya mereka membuat kebijakan-kebijakan yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan juga perkuat bangsa ini. Supaya melewati resesi dunia yang melanda. Yang ada di seluruh dunia. Tetapi bangsa ini tetap kokoh. Bangsa ini tetap tegak berdiri. Bangsa ini sanggup melewati situasi sulit itu. Karena Tuhan yang membela. Karena Tuhan yang memberkati bangsa ini. Tuhan beri keamanan. Suasana yang aman. Tuhan lindungi dari niat-niat orang jahat. Dari kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan bangsa dan negara ini. Tuhan beri perlindungan atas bangsa ini. Tuhan memberkati semua upaya pemerintah. Upaya aparat untuk menjaga keamanan. Supaya melalui mereka semua keamanan benar-benar bisa terjaga. Anugerah-Mu menyertai Tuhan. Semua program pemerintah Tuhan juga berkati. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena Tuhan lah yang menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Mari kita tetap menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Keadaan dan situasi apapun. Kita ditempatkan Tuhan tidak kebetulan. Tuhan ingin bangsa ini diberkati melalui kehadiran kita. Kalau saudara-saudara memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah. Doamu tidak sia-sia. Pergumulanmu akan mendapatkan jawaban dan pertolongan dari Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mas Murmat ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepada ku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gantum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ajar ku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghambar serahkan diri ke Nabi karyamu. Hati ku siap. Hatiku siap. Hati ku siap. Hati ku siap.